Di video kali ini, saya akan membahas tentang Bulletproof Coffee atau Kopi Anti Peluru. Ini adalah minuman kopi yang sangat membantu Anda untuk tetap energi, tetap fit pada saat berpuasa. Dan ini juga adalah minuman yang bisa membantu Anda untuk menjadi langsing. Jadi kalau Anda penasaran apa saja manfaatnya, apa saja bahan-bahan untuk membuatnya, dan bagaimana cara membuatnya, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Halo sahabat diet dan para pejuang langsing dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com. Dan untuk Anda yang baru saja sampai di channel ini, atau untuk Anda yang hanya menonton video ini, pastikan Anda segera langsung melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng, agar saya semakin bersemangat membagikan tips-tips bagaimana melakukan diet yang sehat untuk Anda, sehingga Anda bisa berhasil menurunkan berat badan. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang Bulletproof Coffee, atau minuman kopi yang kaya akan tenaga, kaya akan energi, dan bisa membuat puasa Anda tetap bersemangat dari pagi sampai sore, dan tentu saja bisa membuat Anda menjadi langsing. Dan langsung saja kita bahas yang pertama yaitu tentang manfaat dari Bulletproof Coffee. Jadi Bulletproof Coffee adalah kopi yang dicampur dengan MCT atau Medium Chain Triglycerid, yang didapatkan dari Virgin Coconut Oil, MCT Oil, maupun Brine Octane. Jadi manfaat dari Bulletproof Coffee ini adalah untuk melancarkan metabolisme sekaligus, untuk memasuk kebutuhan energi Anda selama sehari penuh, dan yang terpenting adalah untuk mempercepat proses ketosis bagi liver Anda, agar liver Anda bisa mengubah lemah badan menjadi energi. Kalau itu terjadi, maka lemah badan Anda akan terkikis, akan berkurang, dan itu akan membuat Anda langsing, sehingga pada saat lebaran nanti, Anda sudah... Sehingga pada saat mudik lebaran nanti, Anda sudah tidak gendut, dan Anda tidak akan diecek karung terus, orang sakit, dan lain sebagainya. Jadi, itulah nikmatnya mengkonsumsi Bulletproof Coffee. Nah, sekarang, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Bulletproof Coffee? Nah, karena ini namanya adalah kopi, maka hal pertama yang dibutuhkan adalah kopi. Saya sendiri menggunakan ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nescafe Gold Blend. Anda boleh pakai kopi apapun, boleh Nescafe Gold Blend, atau yang lain, atau seperti ini, Nescafe Classic ya, yang rentengan, gini, kecil-kecil, ini satu sachet cukup untuk satu gelas kok, untuk dibikin. Dan harganya sangat murah. Dan bahkan yang Nescafe Classic, satu botol ini kayaknya harganya Rp 50.000. Kalau ini Nescafe Gold Blend, ini harganya Rp 150.000. Ini kopi mahal, ya, kopi Sultan lah. Anda nggak harus pakai ini, pakai Nescafe Classic, atau merek apapun juga bisa. Bahkan, kalau Anda misalnya menggunakan kopi sendiri, gilingan sendiri, atau beli kopi yang kopi tubruk, itu juga bisa. Tinggal Anda seduh, dan setelah itu Anda tinggal saring, ambil airnya, baru kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Nah, selain kopi, kita menggunakan medium chain triglyceride. Boleh dari Virgin Coconut Oil, seperti ini. Fico Bagus. Ini punya Mas Anas Ahmad, punya teman saya ya. Atau Anda bisa juga menggunakan ini, kelihatan nggak? MCT, ini 1 liter. Terus, kalau tidak, Anda juga bisa menggunakan ini. MCT Oil. Ini lebih mahal ya harganya dibanding BCO. Dan yang paling mahal itu adalah ini. Klihatan nggak? Brain Octane. Brain Octane. Ini yang paling mahal ya. Ini 90 mili, harganya Rp250.000. Jadi Rp250.000 kalau dibelikan ini, MCT, mana sih depannya? Oh ini. MCT. Ini bisa dapat 1 liter, dan juga free. Ongkirnya, kalau dengan uang Rp250.000, jadi ongkos kirinya sudah cukup untuk membeli ini 1 liter. Nah, setelah itu, untuk Anda yang nggak bisa minum kopi pahit atau tawar gitu ya, Anda bisa menggunakan ini, menggunakan Stevia. Kelihatan nggak? Nah, Stevia. Ini kecil, ini gula, tapi dia tidak meningkatkan gula di dalam darah Anda. Dia 0 kalori. Ini bagus sih untuk Anda yang diabetes, atau untuk Anda yang suka manis, tapi nggak ingin gendut, nggak ingin gula darahnya melonjak. Seperti saya misalnya. Jadi saya menggunakan ini. Nah, agar Bulletproof Coffee-nya itu lebih creamy, lebih enak, lebih gurih gitu, saya menggunakan ini, White Powder dari Kopi Keto. Ini bikinan Masyos teman saya orang, mana sih rumahnya ya? Anggap aja Jakarta gitu lah ya. Jakarta. Jadi kalau Anda mau nyari, cari aja di Tokopedia, atau kontak Masyos Kopi Keto, Anda bisa membelinya. Jadi itulah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat Bulletproof Coffee, atau kopi anti peluru ini. Yaitu kopi tanpa ampas, atau kopi ampas yang Anda saring tinggal airnya saja. Kemudian Anda bisa menggunakan MCT, baik dari Virgin Coconut Oil, MCT Oil, Brian Octane, dan lain sebagainya. Dan Anda juga bisa menambahkan White Powder, agar rasanya lebih creamy. Dan untuk Anda yang suka manis, tapi nggak ingin gula darahnya melonjak, atau nggak ingin gendut, Anda bisa menggunakan Stevia. Dan setelah ini saya akan demokan bagaimana cara membuatnya, serta takarannya berapa banyak. Nah, saya menggunakan sendok pudding ini untuk menakar ya. Jadi inilah bahan-bahannya. Saya menggunakan 2 sendok ini untuk kopinya, dan saya menggunakan 2 sendok ini juga untuk fat powder-nya, dan kemudian saya menggunakan 1 tetes Stevia, dan 1 sendok makan Brain Octane. Tapi kalau Anda menggunakan MCT, ataupun Vico Bagus, ataupun MCT Oil, saya sarankan sebaiknya Anda menggunakan 2 sendok makan. Karena kalau Brain Octane itu memang takarannya dia lebih sedikit, karena dia lebih inti, atau lebih, apa ya, lebih... lebih sedikit lah takarannya dibanding virgin coconut oil, ataupun MCT Oil. Dan setelah ini saya akan menambahkan air panas, dan kemudian kita akan memblender. Jadi, tunggu sebentar. Nah, ini bahan-bahannya sudah saya tambahkan dengan air panas, yaitu tadi 2 sendok puding kopinya, kemudian 2 sendok fat powder, 1 tetes Stevia, dan kemudian saya tambahkan ini menggunakan MCT Oil ya. Jadi saya menggunakan 2 sendok MCT Oil dari yang merek MCT. Dan setelah ini kita tinggal blender. Nah, untuk blendernya, saya pakai seperti ini. Keketan nggak sih? Keketan ya? Ini namanya Mini Mixer atau Mixer Portable atau apalah namanya. Anda bisa nyarinya di Tokopedia banyak banget ini. Dan ini sangat membantu dan gampang banget pakenya. Karena kalau blender yang pakai listrik dan diputer-puter itu susah nyucinya. Apalagi kita yang di blender adalah lemah atau minyak. Jadi, ini tinggal dimasukkan ke sini, ya. Kemudian di-pecet. Di sini ada tombolnya. Di-pecet, langsung dia. Tuh, muter kan? Dia muter. Bender aja sekitar berapa menit ya? Satu menit. Kayaknya nggak sampai lima menit deh. Tuh, diputer-puter seperti ini. Terus, ya. Tuh, asik kan bikinnya. Antep aja udah. Nah, nanti Anda akan lihat tuh di atasnya. Tuh, ya. Dia sudah menggelembung-gelembung. Ada busanya. Jadi, kayaknya di kafe-kafe gitu. Jadi, ini tinggal Anda nikmati dan Anda minum. Ini akan sangat membantu Anda untuk tetap fit pada saat puasa dari pagi sampai sore. Dan ini bisa membantu Anda untuk langsing. Tapi, ini bukan pelangsing. Ini hanya membantu Anda untuk tetap semangat dan membantu tubuh Anda bisa membakar lemah bedan. Tapi, kuncinya untuk langsing tetap Anda harus berpuasa dan Anda harus menjaga makanan pada saat muka dan sahur. Yaitu makanan-makanan yang rendah karbohidrat, rendah gula, dan tinggi lemah. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Maharendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.